Intro Baik pemirsa kita awal informasi yang pertama di lintas Bandoa malam ini Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih marak terjadi di tengah masyarakat Hingga perlu perhatian dari semua pihak Di Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2022 tercatat ada 22 kasus Sedangkan di tahun 2023 terdapat 25 kasus kekerasan Pada anak dan perempuan Di awal tahun 2024 masyarakat Karangintan Kabupaten Banjar Dikejutkan dengan pemberitaan anak kelas 6 sekolah dasar Mendapat kekerasan seksual dari 3 orang dewasa Ini merupakan salah satu kasus yang ditangani OPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Kabupaten Banjar Dengan melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap korban Guna mengurangi trauma dan kembali bisa berbaur dengan lingkuan sekitar Kepala OPTD PPA Dinas Sos Kabupaten Banjar Nopi Mekarsari menyebutkan di tahun 2022 terdapat 22 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan Dan di tahun 2023 ada 25 kasus atau mengalami kenaikan 1% Jadi untuk pas waktu kita mendapatkan informasi tersebut Kita langsung melakukan penjangkauan Nah sesuai dengan topoksi kita OPTD Kita melakukan penjangkauan terhadap korban Langsung ke wilayah Karangintan Di dalam ini dengan keputusnya kepolisian Kita mencoba melakukan pendekatan terhadap korban dan keluarga Itu langkah awal yang kami lakukan pada saat itu Karena memang kondisi korban yang masih dalam trauma Nah selanjutnya OPTD terus melakukan monitoring Dan melakukan penjadwalan psikolog klinis Lalu kita pendampingan juga ke psikolog klinis Nopi berharap korban pelecehan terutama anak-anak Agar berani berbicara kepada orang yang dipercaya Jika mengalami hal yang mengarah kepada kekerasan Untuk mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan ini OPTD PPA Dinas Sosial Banjar Giat melakukan sosialisasi Dan membentuk forum anak Guna memberi pengetahuan apa yang harus dilakukan Atau ada indikasi mengarah ke hal tersebut Ahmad Ramadhani, Banjar TV